Halo, di episode ragam peristiwa kali ini, saya akan membahas tentang Sheikh Panji Gumilang, pemilik dari Pondok Pesantren Al-Zaitun. Seluruh cerita ini saya dapatkan dari tulisan Dahlan Iskan di Harian Disuai. Sheikh Panji pimpinan tertinggi Pondok Pesantren Al-Zaitun, Indra Mayu, Jabar. Kini berusia 70 tahunan. Meski begitu, pemilik sosok tubuh besar ini masih sigap sekali. Sheikh Panji ternyata memang rajin olahraga. Jalan kaki. Sesekali bersepeda. Kompleks Pondok Pesantren yang 200 hektare dari tanahnya yang 1200 hektare tentu ideal untuk olahraga jalan kaki. Sambil inspeksi ke segala sudut Pesantren Al-Zaitun. Tentu banyak pertanyaan bernada curiga dari mana Sheikh Panji yang ilmu agamanya begitu tinggi. Bisa mendapat uang begitu banyak. Bisa membeli tanah 1200 hektare. Membangun pesantren seluas 200 hektare. Dengan bangunan-bangunan yang begitu mentereng. Mungkin ini bisa menjadi jawabannya. Al-Zaitun kini memiliki sekitar 15 ribu santri. Uang sekolahnya 3000 dolar Amerika. Yakni untuk sekolah di Al-Zaitun selama 6 tahun. Sejak tamat SD sampai lulus SMA. Dan biaya itu dibayar di depan. Pesantren ini bernama Al-Zaitun diambil dari surat Etin. Waktu itu, tahun 1993, Yayasan yang ia dirikan mengajukan izin mendirikan pesantren. Ketika Sheikh lagi digresik, ziarah kemakam ayahandanya di Dukun, ada telepon dari kantor kementerian agama Indramayu. Kok di surat permohonan belum mencantumkan nama pesantren, ujar Sheikh menirukan telepon yang ia terima. Kebetulan Sheikh lagi membaca bagian Quran yang disebut surat Etin. Semula, di sambungan telepon itu, Sheikh ingin memberi nama pesantrennya itu Etin. Tapi diingatkan oleh yang menelepon. Nama Etin sudah dipakai oleh Ibu Tin, istri Presiden Soeharto. Yakni untuk nama masjid di Taman Mini Indonesia Indah. Ya sudah, Zaitun saja, jawab Sheikh kala itu. Buah Tin dan buah Zaitun memang disebut di Quran di ayat yang sama. Disebut beriringan. Bahkan dalam konteks sebagai sumpah Tuhan, demi Tin dan Zaitun. Sheikh Panji itu orang Madura, hanya saja lahir di Gresik. Tepatnya di desa Dukun, kecamatan Sidayu. Leluhurnya yang dari Sampang. Ayah Sheikh Panji adalah kepala desa di Dukun. Begitu tamat sekolah rakyat, SD, ayahnya minta Panji melanjutkan sekolah ke pondok pesantren Peterongan, Jombang. Ia pun diajak ke sana. Kebetulan pamannya di pondok Peterongan, sebelah timur Jombang. Lalu Panji diajak pula melihat pondok di Kaliwungu, sebelah barat Semarang. Ada paman yang lain di pondok Kaliwungu. Akhirnya Panji memilih sekolah di pondok modern Gontor, Ponorogo. Yakni pondok yang siswanya harus bisa bahasa Arab dan bahasa Inggris yang masih langka di zaman itu. Santri pondok Gontor juga campur antara Yangen U dan Muhammadiyah. Dari Gontor, Panji meneruskan kuliah di Ayen Syarif Hidayatullah, Ciputat, Jakarta. Ia mengambil jurusan sulit, adab. Yakni sastra Arab dan Islam. Ayen Ciputat saat itu diakui yang paling maju kajian Islamnya. Tokoh-tokoh pemikir Islam lahir dari sana. Termasuk pembaharu pemikiran Islam, Dr. Nurcolis Majid. Di Ciputat Panji menjadi aktivis mahasiswa. Ia masuk himpunan mahasiswa Islam, HMI. Ia pernah menjadi pengurus cabang Ciputat di saat Nurcolis Majid menjadi ketua umum PBHMI. Setamat Yayen, Panji menjadi pengajar di Matlawel Anwar. Yakni pesantren yang dekat dengan Golkar. Zaman itu ada sayap pendidikan Islam di Golkar. Namanya Gupi, gabungan usaha pembaharuan pendidikan Islam. Banyak sekali bantuan Golkar yang diberikan ke pesantren-pesantren grup Gupi. Guru-gurunya diangkat jadi pegawai negeri. Madrasahnya dibangun. Fasilitasnya dilengkapi. Itu menimbulkan kecurigaan dan kecemburuan politik yang luar biasa. Madrasah yang masuk Golkar dianggap kurang berjuang untuk Islam. Kecurigaan itu sangat tinggi karena mayoritas pondok pesantren kala itu memihak ke PPP. Kecurigaan kepada Al-Zaitun lebih-lebih lagi. Pesantren ini selalu dikaitkan dengan negara Islam Indonesia, ini, Nyakarta Suwirio. Yakni pemberontakan Islam di Jawa Barat tahun 1950-an. Soal Eni itu memang selalu muncul kembali setiap menjelang pemilu. Di zaman Orde Baru. Seperti soal PKI di zaman ini. Di usut-usut, kenapa Al-Zaitun dikaitkan dengan Eni, rupanya pernah ada seorang unsur pimpinan di situ yang keluar atau dikeluarkan. Ia yang awalnya membuat isu Eni tersebut. Bahkan belakangan ada usaha untuk mengambil alih Al-Zaitun yang asetnya begitu besar. Tidak hanya itu. Syekh Panji juga sering diisukan sebagai berpaham Wahabi. Ia tertawa-tawa disinggung soal itu. Ia menawab, berarti saya ini Wahabi yang rajin ziarah ke makam, guraunya. Hampir tiap bulan Syekh Panji ke makam ayah ibunya didukun. Saya kan tidak bisa lagi mengabdi ke orang tua. Yang bisa saya lakukan adalah mendoakan, katanya. Bahkan keluarga besarnya didukun. Yang selama ini tidak mau ziarah ke makam, kini ikut dirinya ke makam. Syekh Panji setiap hari melakukan puasa 22 jam. Untuk mempertahankan kesehatan badan. Ia baru makan pukul 21. Hanya ada waktu makan 2 jam selama seharmal. Dalam 2 jam itu makan apapun boleh, nasi, daging, ikan. Itulah diet gaya intermittent fasting 22 jam. Itulah yang membuat Syekh Panji Gumilang masih gesit di usianya yang 77 tahun. Diet intermittent itu sudah dilakukan sejak 3 tahun lalu. Sejak Covid-19 melanda Indonesia. Itu bagian dari usaha menghadapi Covid agar tetap sehat. Istri Panji berasal dari Sunda. Tepatnya Banten. Banten yang Sunda. Namanya Umi Farida Awidat. Umi inilah yang berdiri di barisan depan waktu Salat Idul Fitri tahun 2023 lalu. Yang bikin heboh itu. Sebenarnya hari itu banyak juga wanita yang ikut Salat. Tapi di lantai bawah. Terpisah dari laki-laki. Hanya satu Umi yang ada di lantai bersama laki-laki itu. Praktik baru seperti itu juga bukan sebuah kebiasaan di Al-Zaitun. Sehari-hari praktik Salat berjamaahnya tidak ada yang berbeda. Pun ketika Salat Jumat. Justru ketika di Salat Sunnah. Bukan keharusan Idul Fitri kemarin yang mengundang ribut. Baik soal wanita, soal jaga jarak dan soal non-Muslim ikut masuk Masjid Syekh Panji punya dalil yang ia pegang. Ia berpegang pada ayat Quran yang menegaskan kesamaan derajat laki-laki beriman dan wanita beriman. Kembali lagi ke bahasan pesantren Al-Zaitun. Rupanya soal pertanian dan peternakan sudah selesai ditata di Al-Zaitun. Maka gilirannya terjun ke perikanan laut. Syekh Panji memang sangat memperhatikan kualitas makanan santrinya yang di atas 5.000 orang itu. Di pesantren itu selalu ada sajian ikan salmon dan tuna. Yang kandungan proteinnya tinggi. Di dua jenis ikan itulah Al-Zaitun belum mandiri. Yang lain sudah bisa memproduksinya sendiri. Secara suasembada, beras, jagung, kedelai, kacang, gula, telur, daging ayam, daging sapi, minyak goreng, sayur, buah, dan garam. Tinggal ikan salmon dan tuna yang masih membeli. Untuk itulah Syekh membangun galangan kapal untuk memproduksi kapal dan membuat industri pengolahan ikan di pantai Darussalam. Semua bangunan di Al-Zaitun memakai konstruksi baja. Soalnya mereka punya workshop baja. Ada juga pabrik mebel di pesantren itu. Jadi semua mebel tidak ada yang beli. Air minum untuk 8.000 penghuni madrasah ini diproduksi sendiri. Beras juga diolah sendiri dari sawah sendiri. Kalau menyembelih ayam sekaligus sekian ribu, lalu dimasukkan cold storage. Di Al-Zaitun tidak ada sambutan Assalamualaikum di situ. Pekikan, medeka, sudah menjadi salam sehari-hari. Termasuk antara santri dan guru. Kalaupun tidak memekikan, merdeka, mereka saling melakukan, hormat militer, menempelkan telapak tangan terbuka di pinggir dahi. Dengan gerakan itu sudah sama artinya dengan mengucapkan, Merdeka, tanpa pula harus berjabat tangan. Assalamualaikum masih sering terdengar. Jabat tangan masih sering juga terlihat. Tapi tidak sebanyak pekit, merdeka. Panji enam tahun sekolah digontor. Tamat tahun 1966. Ia melihat dan merasakan terlalu banyak kekerasan di sana. Hukuman kepada siswa terlalu keras. Sampai ke pemukulan saat itu. Penegakan disiplin memang sangat ketat di gontor. Lokasi pondok gontor di pedesaan. Nun di setengah jam di selatan Ponorogo. Santri yang ketahuan berbicara tidak menggunakan bahasa Inggris atau Arab dihukum. Apalagi yang meninggalkan asrama. Atau mengambil barang teman se-asrama. Syekh Panji Gumilang pun menanamkan tekat. Kalau kelak mendirikan pesantren tidak boleh ada kekerasan. Sedikit pun. Di Al Zaitun damai sekali. Katanya. Masih ada lagi yang dikoreksi dari gontor. Soal makanan santri. Ia menilai makanan untuk anak tingkat SMP SMA di sana. Kala itu, sangat tidak cukup. Itu mengakibatkan siswa berbohong. Katanya. Panji sendiri, waktu di sana, menjadi sering berbohong. Selesai salat isya ia sering minta makanan ke dapur. Untuk dibawa ke asrama. Alasannya, untuk makan sahur. Besoknya akan berpuasa. Ketika paginya ketahuan ikut sarapan, Panji ditegur. Katanya puasa. Maka saya berbohong lagi. Saya bilang lupa, ujarnya. Sejak itu tertanam dalam tekatnya, kelak, kalau membuat pesantren, santri harus cukup makan. Untuk bisa memberi cukup makan harus punya sumber makanan sendiri. Di Al-Zaitun, santri mendapat sarapan pagi. Lalu dibekali kue yang cukup. Untuk dibawa ke kelas. Pukul 10, saat istirahat, santri makan kue itu, roti. Siang hari santri mendapat makan siang. Lalu dibekali kue lagi. Dibawa ke kelas. Untuk dimakan saat istirahat sekitar jam 15. Malam hari dapat makan malam yang cukup. Milai gizinya pun dihitung secara modern. Harus cukup gizi. Kontrol kedisiplinan di gontor memang ketat. Lewat struktur kepengurusan santri. Yang senior diberi wawenang untuk mengawasi yang junior. Mereka juga punya wawenang menjatuhkan hukuman bagi para pelanggar. Pada saatnya Panji Gumilang menjadi senior di gontor. Ia duduk di struktur kepengurusan santri. Ia pun bertekad selama setahun kepengurusannya tidak boleh terjadi satupun kekerasan kepada junior. Dari situ Panji Gumilang memang beda. Sejak remaja. Pun di tengah sistem yang keras. Suatu saat santri mendapat pelajaran langsung dari pimpinan pondok gontor, K.H. Zarkashi. Kiai gontor itu menjelaskan mengapa gontor hanya menerima santri laki-laki. Waktu itu. Mengurus satu santri perempuan lebih sulit daripada seribu santri laki-laki. Ujar Panji menirukan kata-kata Kiai Zarkashi. Panji langsung ingin mengacungkan tangan. Ia ingin bertanya. Tapi temannya mencegahnya. Tidak sopan santri menyela pembicaraan Kiai. Tentu Panji ingin interupsi karena tidak akan ada tanya-jawab setelah itu. Meski usaha menyela itu gagal, Panji bertekad akan tetap mempertanyakan kata-kata Kiai-nya itu. Pasti ada kesempatan lain. Kapan saja. Ketika kesempatan itu tiba, Panji pun bertanya, bagaimana dengan nasib wanita di masa depan kalau mereka tidak bisa mendapat pendidikan. Jawaban Kiai Zarkashi membuatnya sangat lega. Di masa kalian kelak sudah akan berbeda. Kalaupun jawaban Kiai-nya tidak begitu, Panji bertekad kalau bikin pesantren kelak akan menerima santri wanita. Gontor sendiri kemudian membangun pesantren khusus wanita. Besar sekali. Lebih 100 hektare. Di daerah Mantingan. Di pertengahan antara Ngawi dan Seragen. Kalau lewat tol, dari arah Solo ke Surabaya, exitnya di Mantingan setelah Seragen. Syekh Panji membangun Al-Zaitun pertama kali dengan uang yang didapatnya setelah 10 tahun kerja di luar negeri. Dengan gaji dolar. Ia punya tabungan. Ditambah wakaf dana dari sekitar 20 orang sahabat aktivis selamanya. Ada 20 orang yang mendukungnya. Mereka menyumbangkan uang untuk membeli tanah di Gantar. Akadnya, wakaf. Didirikanlah Yayasan Pesantren Indonesia. Kalau saja Ibu Tin Suharto tidak membangun Masjid Etin, Panjilah yang akan pakai nama itu untuk pesantren di Gantar. Akhirnya dipilihlah nama Al-Zaitun. Tin dan Zaitun disebut dalam Quran dalam satu tarikan napas. Tuhan bersumpah demi Tin dan Zaitun. Tangkai Zaitun sendiri lantas menjadi simbol perdamaian dunia. Tangkai itulah yang digigit burung merpati kemana-mana. Panji pun memilih jalan non-politik, pendidikan. Energinya ia habiskan di Al-Zaitun. Begitu besar hambatannya. Ia seperti terus menyimpan api di dalam sekam. Yang setiap tahun, menjelang penerimaan siswa baru, meletus ke atas permukaan. Tapi ia jalan terus. Kini, seperti ia katakan, perputaran uang di Al-Zaitun mencapai 500 miliar rupiah setahun. Ia tetap fokus. Tidak mau masuk politik. Setiap kali dapat penghasilan, uangnya ia masukkan ke ban. Didepositokan. Maka sambil tertawa Panji berseloroh, kalau saya ini wahabi, inilah wahabi yang menghalalkan ban. Terima kasih sudah menyimak episode ragam peristiwa kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan konten ini ke teman-temanmu. Semoga bahagiamu dimudahkan hari ini. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton.